Intro Sejak dulu, orang Indonesia memang paling suka nonton drama Mulai dari jaman telenovela, sinetro naga terbang, gosip artis, serigala tampan Sampai perseteruan pesulap versus motivator Seperti halnya hidup tanpa cinta, konon hidup tanpa drama bagaikan taman tak berbunga Rasanya sungguh sangat hampa Tapi sebetulnya apa yang dimaksud dengan drama? Menurut Urban Dictionary, drama terjadi saat kejadian yang sebetulnya biasa Justru dibesar-besarkan seolah-olah luar biasa Dunia per-youtube-an di Indonesia pun belakangan dihebohkan dengan banyak drama Masih ingat dengan youtuber yang curhat putus sampai banjir air mata? Atau perseteruan kubu kebebasan bertanggung jawab versus kebebasan berekspresi? Meski kerap dihujani dislike dan komentar negatif Konten youtube penuh drama terus saja mendapat jutaan view tiap harinya Sedangkan konten yang lebih bermanfaat, dilirik saja, jarang Jadi mengapa banyak orang sangat suka nonton drama? Sebagai manusia, wajar saja kalau kita suka drama Berdasarkan teori uses and gratification Apa yang kita tonton adalah apa yang bisa memuaskan kebutuhan kita Dibandingkan hidup kita yang cuma begitu-begitu saja Drama tentu saja terasa jauh lebih seru Akhirnya kita menonton drama agar bisa merasakan ketegangan dan keseruan Meski efeknya palsu dan cuma sesaat Melalui drama, kita juga bisa merasakan aneka emosi yang umumnya tak kita dapatkan dalam kehidupan sehari-hari Entah positif maupun negatif Emosi-emosi ini memicu otak kita melepaskan endorfin dan dopamin Perpaduan kedua zat kimia otak ini dapat menciptakan efek-efek seperti mengurangi rasa sakit Menurunkan stres dan meningkatkan rasa senang Kombinasi yang nikmat, bukan? Tak heran banyak orang jadi kecanduan dengan efek yang ditimbulkan oleh drama Mungkin termasuk juga kalian yang sedang menonton video ini Yap, benar Kalian Berdasarkan studi para peneliti dari Microsoft Drama, terutama di internet, bersifat resiprokal Artinya, selain ada yang bikin isu Harus ada juga yang menanggapi Kebanyakan orang-orang yang menggumbar hal-hal sensasional di Youtube Adalah orang-orang yang suka cari perhatian Dengan mengklik like, subscribe, dan berkomentar Artinya, kita sedang mengompori perilaku Youtubers tersebut Itu sebabnya semakin banyak haters Biasanya sebuah isu justru makin panas dibahas Jadi, drama akan selalu terjadi di sekitar kita Sekarang, terserah kita sebagai penonton Untuk memilih apakah mau ikut membuat sebuah situasi menjadi drama Atau tidak Dan seperti biasa, terima kasih Sub indo by broth3rmax